Intro Ya terima kasih pemirsa bagian yang masih bersama kami dalam program Teksumal Maksud kami program Suara Dewan dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif Silahkan saja langsung di line telepon yang terpera di layar kaca Anda Baik malam ini masih bersama Bapak Sulaiman Ali, Wakil Ketua Komisi 6 DPRA Dan juga Ketua Fraksi PAN DPRA Nah tadi tempat terputus ini dengan pertanyaan saya Pak Bawa Statement yang mengatakan bahwa uang yang berputar di Aceh Itu hanya lebih banyak bersumber dari APBA itu sendiri yang sudah disahkan oleh pemerintah Jika tidak maka lesu sekali perekonomian di Aceh itu seperti apa-apa? Ya saya setuju dengan statement itu Kita baru saja mengalami kondisi yang disampaikan tadi ketika tahun 2018 APBA ditetapkan dengan peraturan gubernur Itu kan agak lama sehingga proyek lama terrealisasi Jadi tingkat keresahan di tengah-tengah masyarakat itu kita mencermati amat luar biasa ya Sehingga pada akhirnya juga karena dengan keterlambatan itu Daya serap anggaran di tahun 2018 juga tidak maksimal Walaupun dipacu sedemikian rupa Karena mengingat waktu tadi Jadi itu memang kondisi real yang bisa kita pungkirin Bahwa tingkat pertumbuhan dan perputaran perekonomian di Aceh Sangat bergantung pada APBA ataupun APBK Itu tuh memang kondisi yang tidak bisa, tidak terbantahkan Itu yang saya sampaikan tadi Jadi perlu upaya-upaya baru untuk meningkatkan PAA Jadi dengan kita mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kita memberi apa namanya Supaya ada produk-produk unggulan di Aceh Apakah sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor peternakan Saya rasa itu sangat menjanjikan Jadi dibutuhkan upaya-upaya kreatif Tidak hanya dari kita bersandar pemerintah Dunia swasta seharusnya harus melirik sektor ini Kita harus belajar dari saudara-saudara kita di daerah lain Bagaimana mereka melahirkan produk-produk unggulan Menjadi kebanggaan daerah masing-masing Dan ini kan sudah pasti akan mengikuti Dengan pertumbuhan ekonomi Dengan sendiri juga ada pertumbuhan ekonomi Dan memberi manfaat lainnya peningkatan pendapatan asli daerah Atau kalau di Aceh pendapatan asli Aceh Artinya hal itu yang belum ada Ataupun belum diterapkan Dan juga belum terlihat di Aceh Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain Nah mungkin upaya apa untuk bisa meningkatkan Ekonomi kreatif seperti tadi Sehingga juga tidak bergantung lagi Dengan APBA ini Pak Ini terpulang kepada kita semua Kita mau tidak melakukan Menyambut kesempatan-kesempatan yang ada Di depan mata kita bersama Jadi sebenarnya Saya sering memakai istilah Dalam dunia bisnis ini Sebenarnya ada Karena orang Aceh tidak berani Hanya menunggu Sebenarnya orang Aceh Kita punya kemampuan yang tidak kalah Dengan saudara-saudara kita di daerah lain Atau di lainnya pemerintah juga Mesti memberi dorongan Kemudahan dalam memperoleh modal usaha Ini juga kendala Saya rasa bukan tidak mau Tapi kalau pemerintah memberi ruang ini Dunia swasta juga Mau tumbuh dan mengikuti Halur kemudahan yang ada Yang tersetia pada pemerintah Saya rasa tidak ada hal yang mustahil Untuk memberi pertemuan ekonomi Di provinsi kita ini Terutama juga dengan Dana OSS ini tadi Yang memang dimiliki oleh Aceh Yang mungkin tidak semua provinsi Memiliki dana OSS ini sendiri Tapi kemudian melihat bahwa Kembali ke dana OSS Yang akan berakhir di tahun 2027 Nah Ini mungkin tidak Tadi kekhawatiran di pemerintahan Itu juga sangat tinggi Apa yang akan dilakukan Tanpa dana ini Nah apakah ini tidak Tidak menyadikan masyarakat Aceh Tergantung dengan dana OSS ini Pak Walaupun tadi ada upaya Akan menjadikan Sebagai dana abadi Ya seperti yang saya katakan tadi Memang secara perlahan Tapi pasti kan Walaupun ini abadi Ini kan sudah yang sesuatu Yang sudah ada Apa salahnya kita menambah lagi Untuk kita bisa Tumbuh berkembang Sesuai dengan Harapan dari masyarakat kita Mungkin income Perkapita kita hari ini berapa Dengan ada daya dorong Untuk masa-masa yang akan datang Pasti akan meningkat Tapi kalau kita tidak Ada upaya Atau daya dorong Yang lebih kreatif Untuk pemerintah juga memikirkan Kemudian kalangan akademisi Juga memberi dorongan Dan Dewan juga Harus mendorong Apa yang sesungguhnya baik Untuk masyarakat Itu harus Harus diberi support Yang lebih Saya rasa dari semua elemen ini Oke Pak Ada tidak ini Dari mungkin Hasil pengamatan Dari tahun ke tahun Dengan adanya Dana khusus ini Pendapatan perkapita Masyarakat Aceh ini Bertambah Artinya Dengan tingkat kesejahteraan Yang juga semakin tinggi Ada Tidak Tidak banyak Tidak begitu signifikan Cuma Aceh kan Kita pernah mengalami Waktu itu musibah tsunami Ini kan diterapkan Setelah Tsunami Kita pernah mengalami Banjir uang di Aceh Kita rehab-recon Itu perputaran ekonominya Cukup besar Perkembangan kecederatan masyarakat Dan hidup Tumbuhnya dunia usaha Luar biasa Bagusnya Tapi tiba-tiba Turun ke titik nadir kan Ini Ini Juga Sebuah teori Yang mungkin Perlu dipelajari Daerah lain Bagi Aceh ini Ini Aceh ini Kok bisa Tiba-tiba Don ini Pak ya Dari Dana yang besar Menjadi drop Tapi tetap ini Ini sebenarnya Kalau Kalau para akademisi Juga Kalau saya mengamati Perlu juga Membuat sebuah pengamatan Bagaimana ini Memang Stabil sekali Tidak Tapi tetap ada Bincang tadinya Orang sudah gagah Tahu-tahu drop kan Dia Tidak Atau menjadi penyebabnya Apa yang menyebabkan Drop ini Pak? Tidak Drop ini Tadi Dana besar Tahu-tahu Rehab Rekon Habis Tidak ada lagi Ini kan Balik Sudah selesai Rehab Rekonnya Dananya kan turun Kembali ke porsi normal APBA atau APBK tadi Dulu kan Orang kadang-kadang Kalau kita lihat Dunia Pengusaha kita Dunia kontraktor Ataupun Pemasok barang dan jasa Mereka tidak menarik lagi Untuk APBA dan APBK Dan sudah banyak Berkontribusi dengan Proyek-proyek yang ada Di Rehab Rekon itu Oke Nah Artinya tadi Bagaimana pulau Untuk meningkatkan Ataupun memaksimalkan Penggunaan Dana OSUS ini Dengan Sisa Waktu Tidak lama lagi Tapi ini ada Tidak usaha Dari Kembali lagi Bahwa Ternyata Aceh Masih membutuhkan ini Pak Itu gambaran seperti apa? Saya melihat Ada upaya pemerintah daerah Mulai merintis Ini supaya Dana OSUS ini bisa Bisa Sudah mulai dilakukan Rintisan Tapi Yang saya maksudkan tadi Harus lebih 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 kompak lagi Lebih Lebih Intan Mengurus ini Tidak Apa Tidak Apa namanya Terlupakan Nanti Jadi Kalau Sehingga Kalaupun nanti Tidak Tersambung Tapi kita Harus dari dini Kita membuat Alternatif Alternatif Planning kita Kan ada Plan up Nanti Kalau ini Iya Begini Kalau ini Tidak Bagaimana Jadi Istilahnya Kita Sedia payung Sebelum hujan Jangan tunggu hujan Lalu Baru nyari payung Baik Karena disini Dengan istilah Bahwa pemerintah Sedang Menyediakan payung Ini Pak Sebelum Hujan Harus Seperti itu Ya Pemisah di rumah Kami juga mengundang Partisipasi Anda Untuk berinteraktif Bersama kami disini Selatan langsung Di line Telephone Yang tertera Di layar kaca Anda Bersama Anggota Dewan Kita disini Ada Pak Sulaiman Ali Dari ketua Fraksi PAN DPRA Dan juga Wakil Komisi 6 DPRA Membidangi Sosial Kemasyarakatan Nah ini juga Terkait dengan Dana osus Memang bagian Sosial Kemasyarakatan Sendiri Ini Pak Nah tapi Tadi kekhawatiran Juga ada Di pemerintahan Kita Kemudian bagaimana Tapi seberapa Penting sebenarnya Pak Dana osus Ini untuk Masyarakat Aceh Apa memang Sebenarnya Sampai ke depan pun Memang penting Sekali ini Pak Aceh Dengan dana osus Ini Kalau kita berangkat Dari pos kuranggaran Kita tadi Kebutuhan kita Memang Kita harus sesuaikan Dari 17 triliun Kemudian turun Menjadi 10 triliun Kan menjadi aneh Baik Sedangkan harapan Rule yang sudah dibuat Kita arahnya Mau ke sana Pasti ada penurunan Dan penurangan Prioritas yang kita Akan teruskan Baik Makanya Kalau kita lihat Selama ini Belum Ada upaya-upaya Yang saya katakan tadi Perjalanan peningkatan PAA Sangat Tambah Jalannya malah Boleh dikatakan Stagnan Ini Tidak ada cara lain Sementara ini Kita harus Tetap mengupayakan Dana osus Memang Kita ditawa Lahirnya Dana osus ini Kan untuk Perkepatan pembangunan Di Aceh Pasca Konflik yang Berkepanjangan Ya Baik Nah Ini melihat Bisa jadi Atau tidak Ketika nanti APBA Sudah Mulai meningkat Memungkinkan tidak Ini Pak Kedepannya Aceh Memerukan lagi Dana osus Bisa jadi Tidak Bisa jadi Tidak Mungkin Pemerintah daerah Kan punya Kajian Baik Bahwa Aceh Sudah bisa Mandiri Terus PAH Sudah tinggi Pertumbuhan ekonominya Sudah bagus Itu kita Akan disamakan Nanti dengan Saudara-saudara kita Di 31 Provinsi Sekarang kan 2 provinsi Mendapatkan dana osus Baik Karena ada Ketertinggalan Ada penyebab Khususus juga Kejadian-kejadian Di Aceh Baik Sehingga dana ini masih diputuskan untuk mengejar ketertinggalan tadi dengan saudara-saudara kita di provinsi yang lain Tadi ada Papua dan juga salah satunya Aceh ini Pak yang mendapatkan dana otonomi khusus Malah Papua ikut kita Pernah melakukan kajian tidak Pak ini mungkin perbandingan dengan Papua dan Aceh ketika mendapatkan dana otonomi khusus ini? Kita cuma melihat satu sisi, Papua bisa terus, malah Papua belajar dari kita bagaimana melahirkan dana otonomi khusus ini Jadi mereka akhirnya mungkin melihat Aceh yang ada batasan waktunya mereka meminta supaya tidak dibatasi Ini contoh kan sudah ada, pembatasan waktu untuk Papua di amini Saya rasa Aceh tinggal melangkah saja, tidak perlu takut, tidak perlu ini karena sudah ada contoh, kekuali tidak ada contoh Artinya juga bagaimana kekopakan pemerintah Aceh dengan segala stakeholder untuk ke pusat ini Pak yang memperjuangkan dana otonomi khusus ini kembali didapatkan Mungkin dengan jangka waktu yang tidak terbatas juga sama seperti dengan provinsi Papua ini sendiri Baik, nah tapi juga kembali ironinya bahwa walaupun Aceh memiliki dana osus dengan tujuan tadi untuk meningkatkan ataupun mengejar ketetinggalan dari provinsi-provinsi lain ini Pak ya Tapi juga lagi-lagi tinggal kesejahteraan Aceh masih di bawah Pak, masih rendah sekali Nah itu bagaimana Pak? Itu sebuah masalah sendiri ya, satu masalah tersendiri yang perlu kajian kita bersama, mungkin ada yang salah Dalam floating penempatan agaran ini Apalagi juga sesumatera juga masih rendah ini Pak ya? Malah kita yang data terakhir dari paling bawah ya Paling bawah Paling bawah dari 33 provinsi yang ada di Indonesia Baik tingkat kemiskinan Jadi ini banyak hal ya, saya tidak tahu ini salahnya di mana Saya tidak menjermati sekali, salahnya di mana kalau kita putar-putar mencari Inilah yang, ini kan tugas pemerintah daerah Mencari benang merah, apa sih sesungguhnya yang terjadi Kenapa ini tidak bisa meningkat padahal dana kita lebih dari cukup Dalam kondisi hari ini Tentu, saya berharap pemerintah daerah harus membuat sebuah penelitian atau kajian Sumbatannya di mana, sehingga sumbatannya bisa diterobos Dan payung hukum hari ini Tentang kita harus patuh dalam penggunaan dana otonomi khusus ini Sudah ada kanun Kita mungkin perlu stressing Bahwa kita harus komen Semua stakeholder pemerintah Aceh dari provinsi sampai kabupaten kota Harus patuh tentang ini Jangan nanti ada ego-ego lagi Kita tarik kesini dulu Kita bawa kesini dulu Dan parameter penggunaan dana otonomi itu diatur sudah sangat jelas Kabupaten ini dapat berapa Kota ini dapat berapa Terus provinsi sendiri dapat berapa Jadi sebenarnya tinggal arahnya saja yang perlu diperbaiki Dikondisikan supaya tepat sasaran Tidak lagi seperti yang disampaikan tadi bahwa Kenapa dana besar Tapi kita tidak beranjak dari tingkat keprihatinan yang ada Nah tadi dengan kanun dengan juga peraturan yang sudah sangat jelas sekali Untuk pengaturan dana otonomi ini sendiri Nah mungkin tadi apakah salah satu faktornya kurang ketepatan Kurang tepat penggunaannya ini sendiri Bagaimana ini Pak? Bisa jadi Itu yang saya sampaikan tadi Mesti dicari asbab apa permasalahan ini Gimana? Ya ketentunya harus dibikin kajian komprehensif ya Dan dibikin perbandingan antara Mulai dari lahirnya dana osus Betik lemahnya apa, betik ini kemana kemana Apakah ada yang salah dalam kita menempatkan dana-dana ini Kita juga harus judul Dan juga kita harus kompak Membuat dana ini tidak saling menyalahkan Tapi kita cari agak permasalahan untuk memperbaiki ke depan Supaya manfaat dana osus ini Benar-benar dirasakan oleh masyarakat Nah ini juga tidak ter Tidak juga dari keterlibatan akademisi sendiri Melihat terutama yang di bidang ekonomi Mungkin ada pendapat dari mereka tidak Pak ini Di bidang akademisi Terutama mungkin di pesan-pesan kita yang di ekonomi Melihat apa mungkin yang menjadi kendala Untuk dana osus ini sendiri di Aceh Pak Apa masukan dari mereka? Memang ada pendapat Saya berharap dari kalangan akademisi Aceh di usia Kalau tidak mau seberdapat mungkin Walaupun ada diberi sembang sih Pemikiran mereka mungkin tidak Dia komodir oleh pemerintah ya Tapi jangan pernah bosan berpikir untuk Aceh yang lebih baik Kan ini tugas mulia Berikan terus saran yang penting ini baik untuk pemerintah Saya rasa kalau saran yang diberikan bagus Tidak mau didengar itu sesuatu yang Sangat konyol sekali Siapapun dia sepanjang itu baik dan membawa kemaslahan bagi masyarakat Aceh Sejatinya harus diamini saran itu Tidak perlu ada ego sektoral Kamu kan akademisi ini kan urusan kami eksekutif registratif Dan boleh begitu kan Dan pemerintah harus mungkin membuat seminar-seminar yang terpadu kompensif antara semua elemen masyarakat akademisi Diberi sebuah tugas kursus kepada pengkaji ketepatan penggunaan dan awas usia Nah artinya juga ini melihat dari fungsi legislasi sendiri Fungsi DPRA sendiri Juga dari fungsi monitoring pengawasan ini Pak Mungkin juga melihat bahwa perekonomian kreatif di Aceh yang masih lemah Kemudian juga pihak swasta mungkin yang belum begitu berkembang di Aceh Nah mungkin ini apa sih upaya yang harus ditingkatkan lagi nih Pak Mungkin untuk meningkatkan pula APBA Aceh DPR kan hanya mencermati kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kemudian menyarankan Apa yang dianggap baik oleh DPR untuk menunjang Ini kan arahnya tadi ke pertumbuhan ekonomi masyarakat Nah saran itu selalu diberikan Cuman kadang-kadang dipakai kadang-kadang tidak Ini kan persoalan juga Tapi tidak kalau namanya yang saran yang diberikan oleh Oleh legislatif ini Sebenarnya harus Yang saya katakan tadi harus dibangun Kementeraan yang lebih Lebih apa namanya Lebih padung Antara eksekutif dan legislatif Cuman kita kan di akhir-akhir ini kan Terasa juga ada menarik kepentingan Berganti pemerintah, PLT, pemerintah baru Kemudian Ya ganti SKPA bisa juga Berpengaruh terhadap kebijakan atau kelanjutan Sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kayaknya juga banyak faktor yang menghambat Yang terkait Terkait dengan hal ini sendiri Saling kait Nah tapi untuk dari segi perundang-undangan sendiri Untuk kanun ini sudah cukup maksimal ini Pak Untuk Kanun pagar-pagar atau rambu-rambu yang diberikan oleh kanun itu Cukup bagus menurut saya Tinggal kita patuh apa tidak Harusnya Ini saya berharap Di tingkat pengawasan, pemeriksaan Apakah itu Bawasda Atau PPK Dalam pemeriksaan Jadi Kalau ada penyalahgunaan ini Betul-betul ada Stressing dan terhadap sanksi Pelanggaran ini Nah itu yang mungkin Belum selama ini Belum diterapkan Tapi kita kembali lagi kan Kepada Pointer tadi Kanun dana osus ini Sudah dirubah lagi Tahun ini Yang dulu harus jujur Kita akui Kita tidak patuh Dengan rambu-rambu yang diberikan Ada tolak tarik Misalnya dulu Batasan dana osus itu Hanya ditetapkan dengan pergub Baik Pergub ini kan oleh Mungkin oleh dewan Yang tidak terlalu kuat Tapi sekarang Sudah dikanunkan Sudah ada dalam kanun Aceh Baik Kanun ini kan dilahirkan oleh Dua lembaga Ya harus patuh Dewan pun harus patuh Pemerintah daerah apalagi Apa namanya Pihak Eksekutif Nah jadi untuk di tahun 2019 ini Dengan sudah adanya Peraturan yang baru Dan mudah-mudahan Mudah-mudahan juga Penggunaan ini Dapat dipatuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kota Dan yang lainnya Atau bagaimana ini Pak? Karena mulai berlaku Di tahun ini Ini kan tahun perdana Kembali kita Dipagar oleh Aturan yang sudah jelas Tidak lagi dengan Peraturan Gubernur Tapi sudah diatur Semua dalam Kanun Aceh Ya sama-sama Harus kita patuhi Kalau kita ingin Ada ketepatan Dan tepat sasaran Dalam penggunaan Dana otorong Khusus ini Nah mungkin Tidak Pak ini Masukkan dari Pemerintah Kabupaten Kota sendiri Bagaimana Dengan Dana osus ini Sendiri Ketika sudah Dengan Porsi masing-masing Yang didapatkan ini Pak? Ya pemerintah daerah Hanya minta Waktu itu Apa namanya Supaya Porsi 40% Tata kelola Dan langsung Dikembalikan lagi Ke pemerintah kota Kan itu sudah diberikan Kita berharap Kadang-kadang Di pemerintah Kabupaten kota ini Dulu karena Tidak ada kanun Masih Muncul usulan Kecil-kecil Yang tidak monumental Yang sejati ini Bisa didanai Dengan PAA Atau yang lainnya Cuman ada Satu kendala Dengan Perubahan Kewenangan Tata kelola SMA Dari kabupaten Pindah ke provinsi Nah ini juga menjadi Satu dilema PAA Kita terserah Ke pihak belanja Aparatur Karena penambahan Tenaga guru Dan TPK guru Walaupun Tidak belum diberikan Penunggu sesuai Dengan Aparatur Pemerintah lainnya Dan ini juga Sempat menjadi Permasalahan juga Di pihak Dunia pendidikan Terutama juga guru Ini PAA Tidak seperti yang Biasa mereka dapatkan Karena sudah Berpindah Untuk tingkat SMA Sudah di bawah Provinsi Sehingga juga Pembagian TPK Dan lainnya Juga harus Dimusyawarkan Kembali Dengan Sempat ramai Tapi Alhamdulillah JPR Kita komit Mendorong Pemerintah Supaya hak guru Ini Jangan ada yang dikurangi Mereka kan Mencerdaskan Anak-anak kita Jadi kalau PNS lain dapat Kenapa guru Harus didiskriminasikan Jadi Traksi kami Kedepan akan Terus mendorong Ini Walaupun kita Paham Ada keterbasasan Dana daerah Jangan-jangan Didalikan Guru mendapat Sertifikasi Itu tidak adil Itu ruang lain Yang dibuka oleh Undang-undang Khusus untuk guru Jadi pemerintah daerah Tidak boleh juga Kan guru sudah dapat Sertifikasi Tidak boleh Beban yang ada Di pundak guru ini Cukup Cukup besar Sangat luar biasa Beratnya untuk Mencerdaskan Anak-anak Aceh Maka harusnya juga Ini perlu dikaji Kembali oleh Pemerintah ini Harus Jangan dikaji lagi Cepat Jangan dalam Waktu yang Terlalu lama lagi Kurangi Alokasi daerah Untuk sektor lain Berikan hak Yang menjadi Hak guru Yang sejatinya Harus diterima Sama dengan PNS lain Baik Dan bisa di rumah Kita akan beri kembali Dan kita akan kembali Usai jeda Berkita bersama kami Dalam program Suara Dewan